Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita Bersama saya Agus Jagatraya Libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan domestik dan mancanegara untuk berwisata ke Bali Namun menjamurnya hotel dan villa di Bali berdampak pada tingkat hunian pada Hotel Melati Bali masih menjadi tempat wisata favorit bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara Terutama pada musim liburan panjang, baik libur sekolah, natal dan tahun baru Bali menjadi salah satu pilihan berwisata Namun meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan justru tak dirasakan oleh Hotel Melati di kawasan Jalan Nangkadin Pasar Akibat menjamurnya hotel dan villa saat ini Hal tersebut diungkapkan manajer hotel taman wisata Wayan Rajin Menurutnya, sepinya tingkat hunian hotel saat ini diakibatkan persaingan hotel yang kurang bagus Dimana banyak hotel yang memberikan harga murah atau penurunan tarif akibat biaya operasional hotel yang sangat tinggi Berdampak terhotel Melati untuk sekarang ini itu penurunan harga juga bisa kan Karena persaingan kita sebeginya hotel-hotel banyak menjamur sekarang Dimana-mana hotel Jaksubara banyak hotel Apalagi hotelnya baru-baru Itu yang persaingan kita Apalagi dikutuk sekarang itu turun harga Hotel-hotel bintang Hotel banyak banting harga sekarang itu Karena mungkin untuk menutupi biaya operasionalnya sebagian tinggi Itu masalahnya Di kawasan Jalan Nangka terdapat sekitar 9 hotel Melati Yang beberapa tahun silam selalu ramai di Uni Wisatawan Baik dengan rombongan keluarga kecil Sepinya tingkat hunian hotel di kawasan Jalan Nangka ini Telah dirasakan sejak 3 tahun terakhir Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami lainnya dalam seputar Bali terkini 1 jam mendatang Salam Indonesia